Intro Halo semuanya Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. KMT Gerbang Samudera 2 Kandas saat menyeberang dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk. Hujan lebat yang mengguyur kecamatan Abang, Karangasem menyebabkan tembok rumah warga Ambruk. Berwisata ke Pasar Pelipur Lara di Desa Wisata Penglipuran Bangli. Tim Sar yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi KMT Gerbang Samudera. KMT Gerbang Samudera 2 yang kandas saat menyeberang dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk pada hari minggu lalu. Sekitar pukul 11 siang mesin kapal tiba-tiba mati, diduga karena mengalami kerusakan. Lalu kapal tidak bisa bermanufar lagi, kendati ABK sudah berusaha keras. Tim Sar kemudian mengevakuasi seluruh penumpang kapal untuk menghindari jatuhnya korban. Proses evakuasi berkaitan dengan kapal kandas. Kami bersama Tim Sar Gabungan. Tadi itu terdiri dari PMI Polri, pelawan PMI. Intansi yang lainnya untuk melaksanakan proses evakuasi. Dimana untuk yang terevakuasi, saat ini berjumlah totalnya menjadi 114. Dan sudah terevakuasi dengan situasi aman dan kebenaran. KMP Gerbang Samudera 2 membawa 103 orang. Hingga saat ini kapal tersebut masih berada di laut dan dalam posisi belum bisa bergerak karena kandas di perairan dangkal. Kapal tersebut baru bisa berlayar kembali saat air laut mulai pasang pada malam hari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jumbrana. Saat ini warga desa Cepok Tegalalang tidak bisa berpergian ke desa-kedisan karena jalan yang menghubungkan kedua lokasi terputus akibat longsor. Setelah berembuk dengan warga, PMG Pianyar sepakat untuk membangun jalan baru menggantikan jalan lama yang sudah tidak layak digunakan karena sering longsor dan berbahaya. Selain itu memperbaiki jalan lama juga tidak menyelesaikan masalah dan membutuhkan biaya yang lebih besar karena struktur tanah labil dan dikelilingi jurang yang dalam. PMG Pianyar, Dinas PUPR, dan Dinas Perumahan tengah meninjau lokasi yang tepat untuk membangun jalan baru termasuk proses pembebasan lahan. Masih kira-kira menurut info dari klien banyak, mungkin mencari lahan. Lahan kedua, mencari kesadaran masyarakat untuk pembebasan lahannya kemungkinan. Masih lobi-lobi antara kepala lingkungan yang dengan warga-warga untuk mencari solusi yang terbaik. Kira-kira berapa luas lahan yang diperlukan itu, lahan masyarakatnya? Oh, untuk itu belum, 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 sebagai warga belum tahu. Kira-kira? Lumayan itu, menurut yang itu. Karena masih peneceh, tanahnya masih labil di tanah kiri. Pembuatan jalan alternatifnya ini, seperti biasa, harus diketakkan dulu sama PU dan masyarakat di sini untuk melihat atau mencari area-area yang cukup kuat untuk dijadikan jalan. Dan juga memungkinkan, tentu dengan pembicaraan dengan masyarakat sekitar juga, akan seperti apa, jalan alternatif, sehingga nanti dibuat perencanaan sama PU. Baru nanti kita bisa meng-overlay-nya dengan tanah-tanah warga di sekitar untuk dilakukan pembicaraan lebih lanjut untuk pembuatan jalan yang baru. Pemgap Gianyar akan segera membangun jalan baru karena jalur desa cebok Tegalalang ke desa Kedisan merupakan jalur padat dan strategis. Selain itu, jalur ini sering dilintasi wisatawan. Jalan aspal sepanjang 50 meter ini sebelumnya ambles hingga sedalam 50 meter lebih. Selain itu, jalan ini sudah sering terkiki sejak tahun 2019 dan beberapa kali ambles. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Hujan lebat yang mengguyur kecamatan Abang Karangasem menyebabkan tembok rumah milik Iketut Pasak Dwi Payana di Banjar Dinas Kelot, Ambruk, Senin lalu. Sejak 4 hari lalu, hujan deras mengguyur kawasan ini dan diduga tidak kuat lagi menahan air tembok sepanjang 15 meter ini akhirnya jebol. Malamnya, Pak, 4 hari ini hujan balas di sekitar di Abang, Pak. Kayaknya karena keadaan rapuh, fondasinya. Tapi sebelumnya hujan lebat, Pak, ya? Ya, malam-malam itu, Pak. Yang jebol ini apa, Pak? Kenan rumah penyengkar sangah. Penyengkar sangah. Panjangnya kira-kira berapa ini, Pak? Sudah sekitar 12 meter yang naiknya. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7. 15 meteran, ya? Yang ke atas itu sekitar 2,5 meter, Pak. BPBD Karangasem menurunkan sejumlah personel untuk mengecek lokasi kejadian. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun pemilik rumah mengalami kerugian jutaan rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.